Hai selamat siang semuanya apa kabar selamat hari Jumat ini sudah memasuki akhir bulan September Tetap semangat ya ini juga tinggal beberapa bulan lagi kita akan masuk tahun baru 2023 Mudah-mudahan semua sehat saya Kak Roser ini akan menemani anda di channel Rupi Daniel menemani kita hari ini dan kita kepojokan dulu ya ini penting banget kepojokan Karena astaga banyak sekali di akhir bulan September Dan tepatnya di bulan September ada banyak sekali berita dan ini gongnya ya Yang akan kita highlight baik yang datang dari dunia nyata atau dari dunia Dari dunia nyatanya ini masih berkaitan dengan laporan Lesti kemarin ya Ke pihak kemarin dua hari yang lalu malam gitu ya Eh gimana sih ya pokoknya ada malam ya Tentang dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga Yang diduga ya ini yang dilaporkan adalah Rizky Bilar begitu ya Ini ramai sekali di semua sosial media itu ramai berkomentar Kenapa? Karena ada unsur KDRT-nya di situ ya Jadi kalau dari kita lihat dari laporannya begitu ya Dini berita diduga karena berawal dari selingkuh kemudian berantem dan ada KDRT Dan Lesti juga sudah divisum gitu Ini laporannya ya yang bocor ya bocor Ini yang ada tertulis begitu ya sebagai pelapor Dari jam 2.30 dini hari kemudian berulang lagi di jam 10 pagi begitu Di tanggal 28 September 2022 Dan ada banyak hal ini dunia nyatanya Di dunia mayanya itu kemudian menyebar banyak sekali Termasuk salah satunya adalah menyebar ini sebuah video dengan audio Yang diduga ya Audionya diduga itu adalah suara Lesti dan Bilar Begitu ya sedang berargumentasi Ini masih dugaan ada yang bilang bukan ini Tapi kalau kita dengar beberapa kata konteksnya begitu ya Kata-katanya ada Menengah mengaku Lapor Ngaku lapor apalagi itu yang terdengar Coba kita lihat yang berikutnya Jadi bocor juga Sempat ada bantahan bukan begitu ya Ya kita juga gak tau ini ya Ini yang ngambil kemarin yang pertama katanya secara live streaming begitu ya Kemudian kemarin ramai dicuplik juga di tiktok gitu Ini karena gak ada orangnya adanya cuma suaranya doang Jadi diduga itu memang pasangan itu gitu ya Kemudian kalau dari dunia maya lagi dunia maya lagi Digali-gali digali-gali cocokologi-cocokologi begitu ya Ada ramalannya Mbak Yu ya Alma rumah begitu ya Emang pernah menyebut ada ya Itu JAPI jelas disebut namanya ya Bukan cuma inisial gitu kan Ya bahwa yang terjadi ya kurang lebih Seperti yang terjadi sekarang gitu Apakah Apa Coba sih ini juga ramai ya Konteksnya adalah kita membaca Orang kemudian menggali-gali lagi Mencari-cari Karena banyaknya tidak percaya Kok iya bisa gitu ya Ini pasangan yang kemarin mendapatkan penghargaan sebagai the best couple Ya kan Bahkan Bilar kemarin mendapatkan penghargaan sebagai gorgeous dad gitu ya Kok bisa Banyak fansnya merasa kecewa gak percaya Masih sampai gak percaya sampai sekarang gitu Apakah betul ini terjadi Apakah ini hanya settingan Apakah ini hanya prank begitu ya Jadi kemudian banyak orang juga menggali-gali Ini salah satu yang digali oleh netizen di dunia maya Kita lihat yang berikut Jadi justru setelah menikah Mereka sedikit agak menurun Dan justru sudah bisa cerai Oh Perceraian karena? Karena udah pihak ketiga Oh Gitu jadi Nanti riskinya juga Itu dari pihak siapa? Pihak ketiga itu? Dari pihak riskinya Oh Kalau listri sih Orangnya termasuk orang pakem Oke Berarti kan Ini kan kalau menikah Ini kalau gak menikah Cuman kalau di tengah-tengah ini saya bilang Berarti sebenarnya Yang lebih sayangnya itu Lestri ke Rizky atau Rizky ke Lestri? Kalau dari pertama kesannya Memang Rizky menemukan hal yang baru Yang dia selama ini tidak pernah Menginginkan seorang Figur seorang Lestri Dia punya keinginan sendiri Tapi bertemu Rizky Dia merasa terangkat semuanya Gitu ya Ada lagi juga yang dicari-cari netizen gitu ya Apa iya benar sih Bilar itu bisa melakukan KDRT Begitu ya Pernah diwawancara di Apa namanya? Ruang apa? Ruang interogasinya Gilang Dirga Begitu ya Pada saat itu Memang Rizky Bilar mengaku Dia memang orangnya temperamental Sehingga dia mencari Pasangan yang sabar Seperti Lestri Kita lihat Cuplikannya berikut ini Kalau aku gak bisa Masak kangkung Yang berikut ini juga yang lagi ramai di dunia maya Kan tadi malam Kan tadi malam itu ada sebuah acara di sebuah stasiun televisi Itu tadi penghargaan ya Pada saat pembacaan mengenai Gorgeous Dad Itu dibacakan oleh Dewi Persik dan Natalie Holscher gitu ya Itu juga menjadi sorotan netizen Bahwa ekspresi wajah Dewi Persik Ekspresi Natalie Holscher ketika membaca siapa pemenangnya Itu yang disorot oleh netizen gitu ya Karena kayak gitu lah Dan disorot kemudian kepada kandidat-kandidat lainnya Ya karena itu beritanya baru keangkat gitu ya Jadi kayak gimana gitu ya Gimana gitu Aduh lihat aja sendiri deh Kita gak bisa tayangan disini Ya kan Tapi kalau menurut aku Sejauh ini di tahun 2022 Gorgeous Dad itu sebaik Menurut aku ya Harusnya Soni Setian ya gak sih Dari keluarga Son Pai Oke Dari pihak Rizky Bilar sendiri Ada saudaranya Saudara laki-lakinya gitu ya Yang mengeluarkan video gitu Itu kayaknya bukan memberi klarifikasi sih Tetapi dia lebih meminta kepada netizen Untuk menahan diri Sehingga tidak memberikan komentar-komentar Yang pada akhirnya bisa merugikan kedua belah pihak Coba kita lanjut pilihannya Mana nih videonya Kalau gak ada Ya itu rangkuman yang kurang lebih ya Ada videonya Ini karena kita juga baru terima gitu Ada banyak hal kemudian yang juga muncul Oh ada banyak hal juga Ini ya pokoknya aku rangkum ya Itu ada dari keluarganya Bilar gitu ya Yang memberi itu Menghimbau kepada netizen Untuk menahan diri Tidak memberikan komentar-komentar Atau memprovokasi Sehingga nanti bisa merugikan kedua belah pihak Mohon didoakan saja Agar diberi penyelesaian yang terbaik Begitu Nah ini komentar kita Bacakan sekarang komentar netizen Tetapi kalau kita cek lagi di dunia maya Ini kan kita meng-highlight berita-berita yang hot Dari dunia nyata maupun dunia maya Di dunia maya ada banyak lagi Yang tidak kita tampilkan hari ini Terkait dengan orang itu menggali-gali arsip ya Menggali-gali arsip Dan mencocokologi dengan yang disebutkan oleh para Apa itu namanya Orang-orang yang bisa memberikan prediksi Prediksi itu Wow Hot lah pokoknya Seru banget Oke kita baca komentar netizen Ini juga hot ya komentar netizen Baca Aduh aku harus jauh ya Bisanya emang mantan akan merasa sedih Kalau lihat orang yang dulu disayang Kok yang ini sih? Ini komentarnya Bukan ini komentarnya Salah Salah Ini Gue mah gak kaget dari awal deket sampai nikah Juga kelihatan gestur lakinya Cuman manfaatin keadaan Ada lagi komentar berikutnya Dampak kebanyakan gimmick Ya lihatlah sekarang Yang berikutnya adalah Kalau lihat dari sifat Lesti yang kalem dan diem Kayaknya ini KDRTnya udah berlangsung lama Cuma ditahan-tahan sampai akhirnya gak kuat dan berani lapor Bilar Stay strong dude Gitu ya Please jangan menikah karena disodor-sodorin orang Jangan menikah karena dicocok-cocokin orang Jangan menikah karena ditinggal mantan yang tiba-tiba nikah Menikah gak sebecanda itu Gitu ya Aku setuju nih Terus ada lagi nih ini yang kocak banget Benci banget gue sama Bilar Gara-gara lu Emak gue jadi lemes Akhirnya gue yang diseru nyuci baju dalam kurung Emak gue leslar lobes garis keras Ya ini ya banyak pendukung-pendukung pasangan ini yang namanya leslar itu yang kecewa Begitu ya Tapi ini juga mungkin menjadi pembelajaran Bahwa kita jangan sampai mengidolakan manusia itu terlalu berlebihan Dan yang kedua Kalau saya Saya sebagai perempuan Dan ya sebagai manusia Begitu ya Mendukung siapapun yang berani melapor Apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga Siapapun itu Begitu ya Kenapa? Karena tidak mudah Tidak mudah melaporkan pasangan yang melakukan KDRT Kadang ada rasa takut Kadang ada rasa bimbang karena mencinta Kadang ada pertimbangan soal anak Kadang juga ada ketakutan dan lain sebagainya Dan ini kan mental juga ya Jadi apapun yang dialami oleh lesi saat ini dalam melaporkan KDRT Dugaan KDRT Kita support Mudah-mudahan kuat Dan ini menjadi contoh buat yang lainnya Bahwa ya ini adalah perbuatan yang harus dilaporkan gitu Karena kalau dibiar-biarkan takutnya berulang gitu ya Pasangan siapapun laki-laki perempuan suami atau istri yang melakukan KDRT Memang dia barangkali ada masalah harus counseling gitu ya Harus diterapi tapi bukan berarti menjadikan pasangan dan anak-anaknya Sebagai tempat berobat jalan gitu ya Cari penyembuhan tapi bukan melampiaskan kepada pasangan atau keluarga Oke begitu Nah sekarang kita menuju ke bidang tamu kita Yang pertama Ini adalah orang-orang yang pernah menjadi sasaran Apa ya hate comment Dari fans garis keras Kita lihat profilnya Rizky Rido dan Lutfi Agisal berikut ini Rizky Syafarudin dan Rido Syafarudin Pedangdut berusia 25 tahun ini merupakan jebolan ajang menyanyi dangdut tahun 2015 Rizky merupakan mantan kakasih Lesti Kejora Pedangdut yang diberitakan karena melaporkan suaminya Rizky Bilar Atas dugaan KDRT pada 28 September kemarin Semalam Rido memposting video joget dengan lirik berulang-ulang kali Telah kukatakan dan dikomentari Lutfi Agisal timingnya pas yang diduga netizen menyindir Lesti Lutfi Agisal artis berusia 27 tahun ini beberapa kali diduga menyindir Lesti dan Bilar Seperti soal dugaan nikah siri, pernikahan yang disiarkan di TV, mempermasalahkan kata anjay yang kerap disebut Bilar Bahkan kemarin memposting soal KDRT Bagaimana tanggapan Rizky, Rido dan Lutfi Agisal terhadap kasus KDRT yang menimpa Lesti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke, kita sudah bersama dengan Rizky, Rido dan juga Lutfi Agisal Ini banyak orang yang bertanya, ini ngapain sih ngundang orang-orang ini? Kalau buat, ya, mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi sasaran hate komen Begitu ya, kalian ya, ada banyak dugaan pada saat itu dan kalian ya udah diem aja gitu ya Dan jangka waktunya panjang Dan jangka waktunya panjang Imbasnya banyak Imbasnya banyak? Banyak Apa misalnya imbasnya apa Rizky Agisal? Lutfi Agisal Eh, lu salah, salah Rizky Lagi mentang-mentang trendingnya Rizky, gue jadi Rizky Agisal Ya, lagi trending yang huruf depannya R Gimana, Lutfi? Imbasnya banyak ya Bukan, bukan Imbasnya sih banyak dari mulai, ya, dikit-dikit orang bilang Kerjaan lu cuma nyinyir doang sih, padahal gue host berita Gue host news Membacakan berita Membacakan berita Impact-nya dibilang kerjaan gue cuma nyinyir Ingat lu udah punya anak Itu kerjaan yang pertama Yang kedua Ya, keseru dunia kemarin tuh membuat banyak warga saya Akhirnya saya belum berani posting foto fit sampai sekarang Untuk warga Karena impact-nya sampai ke mama saya Oh, ikut di komenin? Kalian juga seperti itu? Sama-sama keluar Lebih baik kita men-block keluarga kita dulu deh Dari fit saya Gara-gara, gara-gara apa ya Orang yang begitu mengidolakan Dan menganggap Dan sekarang kecewa Musuh-musuh gitu Nah sekarang ya Ini ada artikelnya Postingan Rizky disebut Kalah heboh Rizky Bilar KDRT Rizky kejora Pamer otot Nah ini kemarin Yang kemarin netizen semua kemana-mana Ada juga yang ke lapak saya bertanya Kak, ini benar gitu ya Saku-saku gak bisa tidur katanya Saku-saku bilang gitu Ya udah tidur Besok kita kuak bersama Kita tunggu aja nih ya Kelanjutan Karena ini sudah masuk kasus hukum gitu ya Ini Dan kemudian ada netizen ya Komentar netizen di Ini Biasanya emang mantan Akan merasa sedih Kalau lihat orang yang dulu disayang Ternyata disakiti begitu Saya dulu juga begitu Mantan pacar saya Ikut prihatin dan sedih Saat tahu pernikahan Saya kandas Karena KDRT juga Karena suami punya selingkuhan Tapi saya tidak mau kembali Sama mantan Karena dia masih beristri Katanya gitu Rizky ya Rizky ini maksudnya Ya Rizky Di komen kamu Kamu ya Mumpung lagi sendiri kan Di sendiri kan Jadi kita bisa tanya lah ya Kali aja Kamu ketika mendengar berita ini Kan kamu Kalian kan temannya Teman dekat Lesti kan Kalian tahu bahwa dia Emang anaknya kan ya So sweet Manis gitu Sopan gitu Kamu dengar berita ini Sebenarnya seperti apa Pertama Iki kaget sih Karena memang keponakan Iki Yang ngasih tahu Om om lihat ini Katanya Di yang di Di berita Di laporan Segala macem Kok bisa sih Kaget juga Karena memang Iki tuh Senin kemarin Baru main bola Bareng loh Sama Sama Bilar Sama Bilarnya Oke Oh kalian tuh main bola Bareng Enggak Berantem Enggak apa gitu Gaya Enggak Jadi kaget Iya kaget aja gitu Ketika ngeliat Ini bener ah Ini bohong nih Pasti Enggak lah gitu Nah biasa Sekarang di Indonesia tuh Sulit banget Untuk ngebedain Yang namanya beneran Sama yang enggak gitu Bahkan Iki di entertain aja tuh Ini bener gak sih Ini gimana sih Gitu Sama-sama temannya sendiri gitu ya Jadi kalian sempet gak percaya Gak percaya sih Makanya kamu Ada rupiah netizen juga Coba kita lihat komentarnya Atau yang kita lihat Nah ini nih Kalau lihat dari sifat lesi Yang kalem dan diem Kayaknya ini kan DRTnya Udah berlangsung lama Ini hanya dugaan-dugaan Tapi kamu sempet live Kemudian live di tiktok Hanya bacain komen doang Gitu ya Coba kita lihat Videonya berikut ini Ada kan yang live Ya itu bukan live-nya Rizky ya Itu adalah postingannya Rido Postingan Rido ya Postingan Rido di instagram Atau postingan kita di tiktok Oh ini postingan kalian Memang di tiktok berdua Tapi kamu repost lagi di instagram Yang di komenin sama Lutfi Agisal Itu yang jadi rame Sebenernya videonya Kayaknya biasa aja gitu ya Cuma ada komennya Lutfi Agisal Bunyinya adalah seperti ini Di komentarnya Lutfi Agisal Timingnya pas banget Ini lagu pak Gitu ya Ya kebetulan karena memang Kita ngeliat memang Satu lagu itu Memang lagi viral banget Dan gerakan itu juga Lagi viral banget Kayak jadul-jadul gitu Kita ngeliat sule Begitu juga Ah buat deh Liriknya juga viral ya Liat ada motor tua Di depan rumah Wah disini pak Jadi bukan ada apa-apa gak Tiktoknya juga diposting berarti Di hari kemarin Atau udah sebelum-sebelumnya Kemarin sih Kemarin juga Oh semalam gitu ya Iya semalam Oke Gitu ya Emang bener sih timingnya Pas sama apa maksudnya Pas sama keadaan Keadaan apa Yang lagi kisru Oh siapa yang lagi kisru Gak jelas Coba dengerin liriknya dong Kan ada biduan-biduannya Oh Berulang-ulang kali diingatkan Apa jangan-jangan dulu Udah diingatkan sama bapak yang ini Anda suka menduga-duga Coba kita tanya Jadi kalau ada tuduhan Tuduhan emang ini Pak lo lepas banget Apakah ini sebuah sindiran Kalau dari mereka berdua Klarifikasinya bukan seperti itu ya Enggak sih Kalau untuk sindiran emang enggak Tapi kamu suka live tiktok kemarin itu Cuma bacain komentar netizen itu Dan kamu gak ngomong apa-apa Itu kenapa Karena takut aja sih gitu Karena gak mau nyinggung Dengan hal itu gitu Hanya bisa Ya ngedoain pasti Ngedoain yang terbaik Mudah-mudahan Keduanya dapat titik terang yang baik Jadi kalian tetap mendoakan Untuk merekam Mendoakan yang terbaik Gak ada kapasitas lebih Iya Tapi ini kan juga ada Kemungkinan pintu terbuka Karena mungkin ada orang yang Gak puas Kesel gitu Masih menyalurkan kemarahan Dan kekecewaannya Kepada kalian Dan kepada aku juga Kepada kalian Kalau aku sih aku blok Oke gimana kalian Kalau gimana Yang kan udah terbukti juga kan Mending kita diem gitu Ntar juga waktu Akan menjawab lah Semuanya gitu Yang kemarin juga Kita juga Dibilang meninggal Segala macem Kan mereka gak tau juga Di dalamnya itu Kita sudah berupaya Semaksimal mungkin Untuk mempertahankan Balik lagi Segala macem Itu kalau untuk Iki ya Kemarin ya Tapi orang menilainya Segampang itu gitu Dan kita tuh gak Gampang mengeluarin Uang budget Untuk pernikahan Segala macem Dan ngurus segala macem Itu gak gampang gitu Dan mempertahankannya juga Sulit kan waktu itu gitu Dan bahkan melibatkan Banyak orang Nah kita sudah mempertahankan Tapi tidak bisa juga Ya makanya dikasih dengan Ini sekali lagi menunjukkan Bahwa apa yang dilihat orang Itu belum tentu Itulah yang kenyataannya gitu ya Paling kita cuma lihat Satu sisi doang Ada banyak sisi lainnya Kita gak lihat Nah ini musingan Lutfi Agissel Langsung aja kita tanya Sama orangnya Daripada kita menduga-duga ya Ini ada yang musingannya Soal gini nih KDRT Kadang dollar rate tinggi Bukan kadang Ini lagi tinggi ya Tapi memang bener kan Dollar rate tinggi Ganti banget loh Iya bener Tapi ya itu kan Sikatan KDRT Bukan kadang dollar rate Lagi tinggi Iya makanya saya jelasin di bawahnya Tapi kalau mau tentang KDRT ya Karena aku sekarang Udah punya anak cewek nih Betul Aku Cuma berpesan buat laki-laki lah Kalau kalian nakal sebelum nikah silahkan Tapi kalau kalian sudah menikah Ketika kalian sudah tidak mencintai wanita itu Pulangkan ke orang tuanya Dan jangan pernah kau sentuh untuk sakit Karena gue ngerasa banget punya anak cewek Gue udah gedein sampe itu udah gue nikahin Orang tuanya perasaannya gimana gitu ya Udah gue nikahin Lu siksa anak gue Ini bukan siapapun ya Ini suku KDRT ya Semuanya Apalagi kalau sudah berani melapor Berarti sudah dititik Dimana wanita itu sebenarnya bisa meredam Meredam-meredam Kalau udah lapor Berarti memang butuh bantuan kita Dalam artian Kita harus jaga Saksi-saksi Itu harus dilindungi Oke baik Mungkin komunas perempuan Bisa untuk membantu loh Oh iya Ya pasti ya Pasti dong Oke next Waduh Ini yang berikutnya Ini postingannya Lutfi Agisal juga ya Indra Kems gitu ya Iya 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 Bisa di play gak? Bisa di play gak itu? Jadi Ini akan di play atau kita ceritain dulu Jadi dulu Indra Kems Kan ini terkenal dulu ya Gara-gara dia memprotes Sebuah kata Yang sering digunakan oleh Rizky Bilar Gitu ya Kalau bilang Bro kan Itu menjadi idola Jangan menggunakan kata itu Karena artinya jelek Gitu kan ya Kemudian itu menjadi ribut Kemudian dia diserang Karena salah satu Dicebut kamu Pansos dasar Itu kan kalimat biasa aja lah Apa-apa Salah satunya yang menyindir itu adalah Indra Kems Gitu ya kan Dan dia nge-DM kamu Bahkan menyebut kata itu berulang-ulang Di DM kamu Betul Betul sekali ya Sampai katanya bilang Kata itu Bisa masuk penjara Oh dia ngomong gitu? Iya Masa sih Dia ngomong Kata itu-kata itu Kayak itu Eh masuk Terus ada dua orang lagi Siapa lagi? Ya yang barusan keluar Kan juga ngomong itu rame-rame Siapa yang barusan keluar? Satu lah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tentang di Rumi Serem lah